Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Ani Rahmi. Hasil pemantauan pelaksanaan Pilkada Serentak menunjukkan kurangnya partisipasi pemilih. Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan masih optimistis tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak bisa tercapai. Ketua KPU Husni Kamil Manik menggunakan hak pilih di TPS 6 Komplek Indah Permata, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Husni terdaftar sebagai pemilih pertama dari 286 pemilih di TPS ini. Husni menyatakan kebijakan libur nasional di hari pemilihan sesuai kepres 25 tahun 2015 sangat membantu partisipasi pemilih untuk datang ke TPS. Ia optimistis target partisipasi pemilih 77% bisa tercapai. Kalau KPU kan gerbongnya optimisme ya. Jadi kami menjadi lokomotifnya untuk optimisme. Tetap kita optimis bahwa itu bisa tercapai dan minimal bisa melampaui rata-rata partisipasi pemilih.